Selama gelaran Operasi Pekat Sikincai 2021, Polisi Daerah Jambi berhasil mencaring 89 perempuan yang melakukan kegiatan prostitusi melalui aplikasi micet. 89 perempuan yang sedang melakukan kegiatan prostitusi tercaring Operasi Pekat Sikincai 2021 Tim Gabungan Polda Jambi dan Cajaran yang digelar sejak 18 November hingga 7 Desember 2021. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Gombespol Kaswandi Irwan mengatakan, dari 89 orang tercaring tersebut, beberapa diantaranya merupakan anak di bawah umur. Bahkan anak-anak di bawah umur tersebut masih berstatus pelacar. Diakui Kaswandi, dari hasil pemeriksaan awal anak-anak tersebut terlibat dalam kegiatan prostitusi akibat ketidakharmonisan orang tua di rumah. Sedangkan untuk perempuan yang tidak di bawah umur melakukan kegiatan prostitusi untuk biaya hidup sehari-hari. Gombespol Kaswandi Irwan menambahkan, kegiatan prostitusi yang melibatkan anak-anak maupun dewasa dilakukan dengan menggunakan aplikasi micet. Di aplikasi tersebut pula lah proses penawaran harga atau nominal uang dilakukan oleh pria hidung belak. Saat ini pihaknya telah melakukan pembinaan dan pendataan terhadap semua pelaku kegiatan prostitusi. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.